Bagi warga negara asing yang akan memasuki Netherlands atau negara bandar, wajib mengisi beberapa dokumen, salah satunya adalah health declaration form seperti ini, yang ditaruh tangan kita, kemudian vaksin declaration bahwa kita sudah melakukan vaksin, dan juga sertifikat vaksin kita harus kita tunjukkan juga, dan ditaruh tangan. Selain itu, mengisi form karantin declaration yang menyatakan bahwa setibanya kita di negeri Belanda, kita wajib karantina mandiri di rumah, dan akan diberikan rapid antigen ataupun PCR gratis oleh pemerintah Belanda. Dan hari ini adalah hari kelima saya setelah karantina mandiri di rumah, dan saya akan melakukan rapid antigen yang telah diberikan oleh pemerintah Belanda kepada saya. Yuk, ikuti prosesnya! 5 hari karantin di rumah, akhirnya melakukan rapid antigen sendiri, dibantuin oleh masku tersayang. Dan rapid antigen ini gratis loh dari pemerintah Belanda, dan diberikan kepada kita untuk setelah 5 hari karantin di rumah, langsung melakukan tes! Pemerintah! Nose! Apa? Not too bad! Not too bad! What? This one? One side! One side! One, two, three, four, five, five, ten. If you look like now, I think it's negative. Puji Tuhan, hasil rapid antigen saya adalah negatif, sehingga saya bisa beraktivitas normal seperti masyarakat Belanda lainnya. Dan satu hal lagi, fasilitas rapid antigen yang tadi saya lakukan adalah gratis dari pemerintah Belanda. Saya sangat tahu sekali sama masyarakat Belanda atau warga negara Belanda yang sangat patuh akan institusi dari pemerintahnya. Dan mereka tidak takut di vaksin loh! Ayo semua warga negara Indonesia, jangan takut di vaksin ya!